Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Ngalistrik.com Di video kali ini kita akan coba ngedesain instalasi penerangan dan stop kontak ya teman-teman Cuman memang ini nanti agak berbeda dengan video-video saya sebelumnya Karena saya buat dalam bentuk 3D atau 3 dimensi Oke jadi di depan ini ada layout sebuah rumah dengan ukuran sebagai berikut Jadi luas tanahnya itu 8 meter dikali 10 meter ya teman-teman 8 meter dikali 10 meter ya 8 kali 10 atau 80 meter persegi Dengan luas bangunan yang ini yang saya tandai ini adalah bangunannya Itu luas bangunannya sekitar 50 meter persegi dengan ruangan sebagai berikut Di bagian belakang ini ada sebuah dapur kemudian ada ruang tamu Kemudian ada kamar tidur ada 2 buah kamar tidur 1 dan 2 Kemudian ada sebuah toilet dan juga ada karpot ya teman-teman Tempat untuk ngaruh mobil dan ada taman ya Kemudian disini ada terasnya Nah ini kita akan coba gedein dulu ya seperti ini Kemudian untuk instalasi penerangan dulu nih Kita akan coba disinstalasi penerangan Untuk letakkan titik lampunya nantinya akan seperti ini Di dapur ada sebuah lampu di ruang tamu ada dua lampu lah Yang di tengah ada satu yang di depan toilet ada satu Kemudian di kamar tidur satu dan dua masing-masing sebuah lampu Begitu pula dengan di toilet di teras juga ada satu buah lampu dan di taman juga ada sebuah lampu Nah untuk saklarnya ya penempatan saklar Kita lihat ya teman-teman bahwa ini tadi ruang tamu ya Di ruang tamu itu nanti ada dua buah lampu ya teman-teman Cuman ya untuk penempatan saklarnya akan seperti ini Di sini ada sebuah saklar ya Saklar ganda ya teman-teman ini adalah lambang saklar ganda Karena ada dua garis di sini Ya untuk kutub yang sebelah kiri itu dihubungkan ke lampu yang di tengah ya Lampu yang di tengah ruang tamu Sedangkan saklar yang ke kanan ini di jumper ke lampu yang di teras ya Dan juga lampu yang di taman ya teman-teman ini taman Ini tadi kapot ya Jadi ini saklar ganda ke lampu pertama yang di ruang tamu Kemudian lampu di teras dan juga lampu yang di taman Kemudian untuk yang kamar tidur ya Ini tadi kamar tidur pertama itu Ada saklar tunggal ya Ini lambang dari saklar tunggal yang nantinya akan dihubungkan ke lampu yang ada Ke sebuah lampu yang ada di kamar tidur Kamar tidur pertama Kemudian untuk yang ke toilet ya Di toilet di sini ada saklar ganda Ini adalah lambang dari saklar ganda Nantinya dihubungkan ke yang sebelah kanan ini Ke lampu yang ada di toilet ya Ini toilet Kemudian yang sebelah kiri itu adalah Lampu yang ada di ruang tamu ya Cuman yang di depan toiletnya Tujuannya apa sih lampu yang ini Jadi biasanya nih teman-teman ya Jadi kan kalau Nah ini saya kasih gambaran 3D nya ya Biasanya kan gini ya Untuk ruang tamu itu kan Kalau untuk nonton TV ya Kalau misalkan udah malam dan sebagainya Kalau misalkan dirasa lampu ini terlalu terang Teman-teman bisa nyalain lampu yang di depan toilet ini ya Dengan tentunya ya Pilihan lampunya itu Dipilih lampu yang wattnya kecil ya Teman-teman ya Seperti itu Oke kita balik lagi Oke ini tadi untuk yang di Saklar yang di depan toiletnya Untuk lampu yang pertama itu Untuk yang di ruang tamu ya Cuman yang di bagian tinggir Kemudian untuk lampu yang di toilet Kemudian untuk yang di kamar tidur yang kedua Itu ada saklar tunggal ya Ada saklar tunggal yang dihubungkan Ke sebuah lampu yang ada di kamar tidur kedua Kemudian untuk yang di dapur ya Seperti ini Dan untuk yang di dapur juga Ada saklar tunggal ya Nantinya titik-titik lampu ini Kalau kita sandingkan dengan View design interior ya Kan seperti ini ya teman-teman Disini ada sebuah lampu Kemudian ya lampu teras Lampu taman ya Itu satu saklar ya Kemudian juga untuk lampu Yang di tengah ruang tamu Disini ada sebuah lampu juga Ya untuk yang ke kamar tidur Dan ada saklar tunggalnya Disini saklar ganda Untuk lampu yang di pinggir di ruang tamu Kemudian lampu toilet Disini juga ada saklar tunggal Untuk lampu di kamar tidur yang kedua Dan yang disini Lampu yang Dikontrol oleh saklar tunggal Yang ada di dapur Seperti itu ya teman-teman Kemudian kita akan coba desain Untuk penempatan titik lampu ya teman-teman Cuman kita gambarkan Untuk tiga dimensinya Jadi kita ubah dulu view-nya ya Nantinya akan seperti ini view-nya Ya Ini akan saya rapiin lagi Seperti ini Nah untuk titik-titik lampunya Nantinya akan seperti ini Saya tempatin Kita pakai lampu yang biasa aja Yang pakai fitting edu 7 Ya nantinya akan seperti ini Untuk penempatan titik lampunya Oke Supaya lebih gampang Kita ini ya teman-teman Kita Hilang-hilangin dulu nih Yang tadi Perabotan-perabotan Atau interior-interior Yang ada di ruangan Nah lampu ini Kok melayang gitu kan Oke nantinya Lampu ini akan nempel Di plafon ya Seperti ini ya Kemudian juga Untuk lampu yang di teras Ini ada kanopi ya teman-teman Dia akan nempel di kanopi Untuk yang di teras Kemudian Ya kita balik lagi ya Kita akan coba Untuk ngedesain ya Tarikan kabelnya Dari saklar ke lampu Cuma nanti cukup Satu garis aja Nanti di part selanjutnya Saya akan terangin lebih mendetail ya Misalkan satu garis ini Ngelambangin Kabel berapa core gitu kan Kabel 3 core K2 core K dan sebagainya Oke kita mulai untuk Lampu yang ada Di mana nih Di ruang tamu deh Kita mulai untuk lampu Yang ada di ruang tamu Oke lampu yang ada Di ruang tamu Itu saklarnya Kalau kita lihat Kita ulang lagi deh Lampu di ruang tamu itu Kalau desainnya Viewnya itu kan Seperti ini ya teman-teman Ini ada lampu yang di Taman Ini yang di teras Yang ini nih Kemudian ini yang Di Pengah dari ruang tamu Dan ini di Kontrol oleh saklar ganda ya Gitu ya Nah dia Akan seperti ini nantinya Jadi dari Saklar ganda Ini sebelah kiri Tadi untuk yang Untuk yang mana nih Yang kiri Yang kiri ini untuk Lampu teras Dan juga lampu Yang ada di taman Sedangkan yang kanan Untuk lampu yang ada Di ruang tamu Yang ini ya teman-teman Seperti itu ya Nah nantinya ini Yang kesini ini Berapa tarikan sih Misalkan ini Harusnya NYW NYM Dua core kali Satu setengah Dan sebagainya Nanti ya di part selanjutnya Saya akan jelaskan Nah kemudian Kita akan coba Untuk lihat Lampu yang ada Di kamar tidur yang pertama Kamar tidur depannya Nah dia akan seperti ini Kita ulang lagi Ini ada Saklar tunggal Yang dihubungkan Ke lampu disini Nanti Saklarnya Bentuknya akan seperti ini Oke kita ulang lagi ya Akan seperti ini Ini ada saklar tunggal Yang nantinya dihubungkan Ke titik lampu ya Nanti akan ada Kabel feeder sih Nanti Belum saya gambarkan dulu Sekarang Kemudian untuk lampu Yang ada di mana nih Disini nih Oke Sekarang kita lampu Yang dikontrol oleh Saklar ganda yang ini ya Ini ada dua buah lampu Ini tuh lampu yang ini Dan ini Ya nanti bentuknya Akan seperti ini Ya teman-teman ya Bentuknya akan seperti ini Dan ini ada saklar Ini saklar ganda ya Seperti simbol yang ada di bawah Yang sebelah kanan Itu nanti akan Mengontrol lampu yang ada di Yang ini ya Yang di ruang tamu nih Yang ini Di pinggir ruang Di pinggir ruang tamu Sedangkan yang sebelah kiri itu Yang di toilet ya Teman-teman ya Kemudian Oke ini tadi Tampak dekatnya Seperti ini Kemudian Untuk yang Di mana nih Sekarang Yang di kamar Kamar tidur ya Kamar tidur yang kedua ya Dia akan seperti ini Ini ada saklar tunggal ya Nanti saklar tunggal Yang dihubungkan Ke sebuah lampu Di sini Oke nanti penempatan saklarnya Seperti ini Teman-teman ya Ya penempatan saklarnya Akan seperti ini Kemudian untuk Yang di dapur Nanti akan seperti ini Ya Oke Seperti ini ya teman-teman Dan ini adalah Hue Dari atasnya ya Setiap seluruhannya Seperti ini Ya Nantinya Penampakannya Kalau kita Lihat Ada dindingnya Seperti ini ya Jadi kabel-kabel Yang tadi itu Akan Ditanam ya Di dalam Dinding gitu kan Ditanam di dalam Dinding Ya nantinya Ini kabel-kabel Yang ada di atas Plafon ya Seperti itu ya teman-teman Oke kita balikin lagi Sekarang kita akan coba Untuk apa Coba ya Kita akan lihat Untuk Ini Apa namanya KWH meter dan juga MCB box ya Nah Nantinya akan ada KWH meter PLN Sebuah KWH meter PLN Dan ada sebuah MCB box Yang diletakkan di ruang tamu Ya KWH meter ini di teras Di depan Nah KWH meter ini Nantinya ya Akan diambil dari Tiong listrik PLN Yang nantinya Akan dihubungkan Ke MCB box ya Nanti ini ada Tiga breaker Artinya apa Disini ada Breaker incoming ya Dari KWH meter Kemudian ini ada Grup pertama Dan ada grup yang kedua Grup pertama itu Untuk penerangan Grup kedua Untuk Yang stop kontak Ya teman-teman Nah kemudian Kita akan coba Untuk Kita akan coba Ngedesain Stop kontaknya ya Penempatan stop kontaknya Itu akan seperti ini ya Teman-teman Jadi di dapur Ada sebuah stop kontak Disini untuk Rice cooker dan sebagainya Terus disamping saklar Juga ada sebuah stop kontak Kemudian disini Ada stop kontak yang Di TV Gitu kan Kemudian ada yang Di ini ya Yang disamping saklar ya Disamping saklar Yang untuk Lampu ruang tamu Dan juga lampu taman Kemudian Untuk yang Di daerah Mana nih Di kamar tidur ya Ada Disamping saklar Kita kasih satu stop kontak Kemudian Yang di dekat tempat tidur Juga satu Dan di kamar tiduran kedua Juga sama Disamping tempat tidur Dan disamping saklar ya Teman-teman Seperti itu Nah Nantinya 3D nya Dari stop kontak Akan seperti ini ya Nah ini kita akan Coba hilangkan dulu nih Untuk yang Si Siapa namanya Posisi dari Si lampu Dan saklar nya Serta kabel-kabelnya ya Nah nantinya Kita kasih Ambil contoh nih Ini Kita lihat ya Ini Simbol dari stop kontak Yang ada di Ruang depan ya Di ruang tamu Seperti ini ya Kemudian Untuk yang Di Untuk TV nih Stop kontak TV Dia posisinya Tingginya nih Sekitar 50 cm Ya Karena kita sesuaikan Fungsinya juga Nah kemudian Untuk yang di Ruang tamu Sorry Di kamar tidur yang kedua Juga sama Yang lebih turun Nah Nantinya Si stop kontak Stop kontak tersebut ya Kalau Breaker yang Ini ya Yang grup pertama ini Untuk Instalasi penerangan Stop kontak ini Nanti akan ngambil Dari breaker yang kedua Nanti akan kita bedain Untuk Grouping nya Atau untuk Pengambilan breakernya Oke Kita lanjut Ke ini ya Kita lihat Untuk view luasnya Seperti ini ya Teman-teman Kemudian Nah ini Kalau udah digambungkan Dengan Kabel lampu Kabel-kabel Dari Instalasi penerangan Seperti Kabel yang menuju Ke lampu Saklar Dan sebagainya Oke Nanti kita Hilangin dulu ya Ini simbol-simbol Dari Si Penerangan Dan stop kontak Karena Kita udah Bikin 3D nya Ini kita hilangin Seperti ini Nah sekarang Kita akan Coba Ini ya Ini grouping nya Kalau udah double Kayak gini Nanti bakal Kayak gimana Oke kita akan Coba Lihat disini ya Di KWH meter Nanti ada satu Tarikan kabel Ke arah sini Ada Tarikan kabel Yang ke arah MCB box Kemudian nanti Untuk MCB box nya Nah nanti Seperti tadi ya Ini incoming Ini grup 1 Instalasi penerangan Kemudian ini Untuk instalasi Stop kontak Nah Nantinya Kalau kita Lihat view Secara Keseluruhan Nantinya Nantinya juga Akan ada Tarikan kabel Ya teman teman Dari Tiang listrik ini Terus menuju Ke KWH meter PLN Kemudian Ke Ya tadi ya Ke MCB box Dan Nanti dari MCB box ya Untuk MCB pertama Dan kedua Itu disambungin ke Misalkan Ke titik lampu ini Ini ngelambangin Tedus Dan ini Ngelambangin Misalkan 2 tarikan Dan 3 tarikan Nah dari Masing-masing Titik lampu ini Juga harus Di hubungkan ya Teman teman ya Masing-masing Titik lampu Dihubungkan Dihubungkan Begitu juga Untuk yang Apa namanya Untuk yang Stop kontaknya ya Misalkan dari MCB yang ketiga Yang untuk grup kedua Masukin ke stop kontak Satu Stop kontak Dua Stop kontak Yang Di dapur Gitu Ya Ada dua kan Stop kontaknya Beda stop kontak Di ruang tamu Seperti itu ya teman teman Nah untuk View 3D nya Nanti akan Seperti ini ya teman teman Kita akan Lihat ya Jadi disini Nanti akan Ada kabel-kabel ya Yang dari lampu Dari stop kontak Ini memang belum disambungin Nanti di part yang keduanya Bentuknya Bentuk Bangunannya Nanti akan Seperti apa Kita akan mulai Dari ini dulu ya Kita akan coba Untuk Tur Ruangan nih Kita akan Kita akan coba Masuk Ruangan ya Ini untuk yang KWH Menter PLN Kemudian Ini untuk yang MCB box Ya Kemudian kita masuk lagi Ke ruang tamu Di ruang tamu itu Nantinya akan ada Stop kontak Ya teman 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 Ini stop kontak Yang TV Disini ya Ini saya akan Coba tampilin Untuk Interior nya Seperti ini Kemudian Untuk Ini yang di Kamar ya Kamar tidur yang kedua Yang di belakang Kemudian ini Untuk yang WC Nah disini ada Apa namanya Ada stop kontak Ya tadi ya Untuk lampu yang Disini ya Lampu yang di Ruang tamu Kan lampu ruang tamu Ada dua Tadi yang disini Ya Yang juga yang disini Yang di depan Toilet ya Nah kemudian Untuk Selanjutnya Ya Nah ini tadi MCB box Kemudian ini Saklar ganda Dan stop kontak Yang ada di Ruang tamu Ya teman teman Nah kita akan Coba keluar Melihat tampak Depannya Seperti apa Nanti rumahnya Ya akan Seperti ini ya Teman teman Oke Akan seperti ini Ya Nah ini Kalau teman teman Lihat ya Nantinya Kalau teman teman Lihat yang Paling kiri ya Bagian kiri itu Dia lebih tinggi ya Karena konsepnya Ini sebenarnya Rumah bertumbuh Maksudnya rumah Bertumbuh apa Nantinya Yang bagian kiri ini Bisa dijadikan Kayak lantai dua Atau lantai medanin Gitu ya Dan Untuk tangganya Itu bisa Ditempatin Di bagian Dapur Gitu ya Tapi kita Nggak akan Ngebahas Masalah Arsitektur Kita Cuma Ngebahas Masalah Instalasi Listrik Dan penerangannya Dan juga Nantinya Disini juga Akan saya bahas Tentang instalasi Plumbingnya Karena masih Sangat sederhana Oke teman teman Dan saya pikir Cukup sekian Untuk part yang pertama Untuk part yang kedua Nanti kita akan coba Untuk grouping Dari MCB nya Kita grouping MCB nya MCB Untuk penerangan Dan juga untuk Stop kontak Kemudian juga Nanti Untuk detailnya Dan juga Untuk instalasi Plumbingnya Nanti Insya Allah Akan saya coba Jelaskan juga Jelaskan dan bahas ya Oke Jadi Cukup sekian Yang bisa Saya jelaskan Untuk video kali ini Semoga bermanfaat Bagi teman teman semuanya Wassalamualaikum Wr. Wb